Proses Pemasangan, Stick Cooping, Anjing Doberman Selamat pagi teman-teman dog lover semua Salam sehat selalu dan salam sejahtera Hari ini di edisi kita kali ini kita akan belajar memasang stick di telinga anjing Supaya dia bisa berdiri tegak sehingga memiliki kesan ganteng, kesan keren, kesan garang Lebih mempesona tentunya ya Nah anjing bisa berdiri tegak telinganya itu harus melalui campur tangan manusia Tidak bisa bersendiri-sendiri Kecuali anjing jenis husky, terus mini pom itu bisa tegak secara alami Karena memang telinganya pendek Karena doberman itu harus dibuat sendiri ya Nah yang perlu dipersepkan pertama-tama adalah proses dikupir dulu anjingnya Yaitu dipotong telinganya agar lebih pendek dan lebih ramping ya Nah disitu tidak bisa dilakukan oleh untuk ke pet shop, ke dokter, ke rumah sakit, klinik Tidak bisa karena memang sudah menjadi larangan untuk seorang dokter mengurangi anatomi tubuh hewan Untuk ini khusus untuk dokter anjing ya Dokter hewan ya Sehingga harus bisa kita minta tolong bantuan teman-teman peternak yang memiliki pengalaman yang banyak Sehingga mereka memiliki kemampuan untuk menggunakan ubat bius, menggunakan alat potong Alat untuk bisa dijahit dan sejenisnya Sehingga proses kupir bisa berhasil dengan baik Nah sekarang Apa namanya Yang nanti kita akan fokus ke pengerjaan ya Nah tolong jangan bertanya Untuk meminta bagaimana menegakkan yang lain Nah kita hanya menegakkan telinga Bukan bagian tubuh yang lain ya Kalau bagian tubuh yang lain kama erot aja Jangan kesini Ya teman-teman semua perlu ditegaskan Saya bukan ma'erot Ya Nah sekarang kita mulai apa ya bahan yang perlu kita siapkan ya Nah jadi teman-teman Bahan-bahan yang perlu disiapkan adalah ini dulu Pertama Kita pakai dua macam Ada Sedotan Stick ice cream Ya itu Bahkan itu bisa divariasi dengan barang lain Karena kenapa bisa dipakai itu Karena telinga anjing berbeda-beda ukurannya Kalau berbeda masih kecil Usia satu setengah bulan Itu masih bisa pakai stick ice cream Ya Tapi kalau dia Terlalu besar Terlalu Usia dua setengah bulan Harus pakai ini lebih panjang Atau pakai sedotan ini Supaya lebih panjang Karena harus ada Ada seperti Apa namanya Frame-nya rangkanya Buat menegakkan telinganya ya Jadi Disesuaikan Pakai apa aja Selama itu Apa namanya Baik untuk pemasangan stick Yang kedua adalah Lem fog atau lem eye bone Ya Teman-teman ya Itu penting sekali Lem eye bone Karena kalau tidak ada bantuan itu Kurang kuat Sekali garuk Langsung Lepas Tidak perlu khawatir Tidak akan merusak kulit itu Nanti kita jelaskan di prosesnya ya Seberapa aman Nah Yang tiga adalah Plaster Tapi gunakan merek Leco Plus Jangan handsa plus Karena kalau Leco Plus memiliki Perekat yang lebih kuat Tidak gampang lepas ya Jadi sangat-sangat bagus Untuk apa namanya Untuk merekatkan Mengamankan sticknya Telinga Dan pasti Pakainya Gunting Jangan pakai gigi Kalau giginya Nanti malah dimakan Plasternya Malah yang lengket Perutnya nanti ya Terus Apa nanti Jangan lupa Kita juga punya Kapas Itu buat pangkal Pangkal sticknya Supaya empuk Tidak melukai Telinga anjing Bagian dalam Ya Sekarang kita Apa yang Tahapan selanjutnya Kita akan lanjut Tahapan awal Atau mempersiapkan sticknya Bisa Nah stick dibungkus Supaya lemnya itu Lebih lengket Masuk ke pori-pori Plasternya Ya Jadi diputar Demikian rupa Dengan baik Seperti itu Nah ini sudah jadi Seperti itu Nah Atau Kita punya dua Dua model lagi Kita kalau menemui anjing Cukup nakal Cukup aktif Biasanya kita Plaster secara Lawan arah Terbalik Supaya lebih tingkat Perkatnya itu Lebih tinggi Seperti contohnya Seperti ini Contoh seperti ini Ya teman-teman Seperti di balik Ini kita Secara cepat Tetapi Tolong-tolong Nanti Tolong dikerjakan Lebih rapi Ini kita hanya Biar mempersingkat Waktu Kita lakukan Secara cepat Tidak terlalu rapi Ya Nah seperti itu Itu nanti Lebih lengket Nah setelah itu Baru kita oles lim Di Apa Di Stick Nah jadi seperti itu Teman-teman Dan juga nanti Telinganya Kulit telinga Bagian dalam Juga diberi Itu ya Teman-teman Lalu didiamkan Lima menit Sehingga mengering Baru siap ditempel Setengah kering Baru ditempel Ke telinganya Anjing Terus yang paling penting Maaf ini saya agak Terlewat Harusnya ini dilakukan Sebelum pasang lem ya Ditutup oleh kapas Atau Perban Lalu dibungkus Pakai plaster ya Ditutup pakai plaster Nanti ditutup pakai plaster lagi Supaya tidak Apa namanya Supaya tidak Lepas Sehingga Pangkal Pangkal Nganunya Pangkal 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 Telinganya Tidak Terluka Itu teman-teman Nah sekarang Setelah Stick Sudah disiapkan Nah Sekarang tahap selanjutnya Adalah Mengoles Lem Lem di Telinga Anjing Secara tipis Dioles Lemnya Dengan lem Fox Atau lem Ibon Dan juga Sticknya Juga di Lem ya Diberi lem Terus tunggu 5 menit Biarkan lem tersebut Setengah kering Tidak perlu takut Itu lem akan merusak Kulit anjing Tidak takut Karena Sifatnya Lem Fox Dan Ibon Seperti karet Dia Begitu dia Kena keringat Dia akan seperti karet Tidak bisa masuk ke pori-pori Jadi nanti bisa 2 minggu 1 minggu Biasanya sudah Mengelupas sendiri Seperti kalau Bahasa Jawa itu Kokot Kotoran Di tubuh itu Itu Nanti lepas sendiri Jadi nanti 2 minggu Biasanya Stick itu sudah lepas Dan lalu Bisa dipasang lagi Disusun lagi ya Nah terus Tahapan selanjutnya Setelah Lalu kita tempelkan Apa namanya Sticknya Ke telinga anjing Pastikan Pastikan Apa namanya Tidak terlalu Menusuk ke dalam ya Lalu ditempel Dipaskan Sampai Benar-benar Nempel Nah setelah itu Setelah nempel Kita paskan Kita luruskan Baru Ditempel Plaster Plaster Lekoplas tadi Ditempel Dirapatkan Supaya memang Ketika anjing Menggaruk Telinganya itu Tidak rusak Secara rapat Dikasih berapa lapis ya Berapa lapis Plaster Ditempel Sampai benar-benar Tertutup Sticknya Di telinga anjing Bagian dalam Ya Pangkalnya juga ditutup Pangkal Pangkal Apa namanya Pangkal Telinganya Ditutup juga Ya Nah Setelah itu Ditutup secara rapat Baru tahap selanjutnya Adalah Mengkaitkan Telinga satu Dan telinga dua Pastikan kanan kiri Ditempel semua loh ya Jangan cuma satu Kalau yang di Di Nganus satu Nanti malah Apa namanya Tidak imbang Malah aneh Ya kan Terus apa namanya Ditempel Lalu dikaitkan Pakai plaster juga Pakai lokoplas Supaya Bisa Seperti Gapura Seperti Gapura Nah sekian teman-teman Proses pemasangan Stik sudah selesai Teman-teman bisa lihat Bagaimana gantengnya Setelah di stik Baru dipasang stik Ada plasternya Sudah kelihatan ganteng Seperti teman-teman lihat Berdiri Meskipun masuk Ketutup plaster Tapi sudah kelihatan Beda gantengnya Apalagi kalau sudah jadi Dilepas Jalan-jalan Seperti Teman-teman lihat Dukpermen dengan telinga Berdiri kan Sangat-sangat bagus Sangat-sangat keren Ya Kelihatan Garang benar-benar Seorang hansi penjaga Menjaga rumah Dan yang penting Tuannya juga harus Menjaga hati ya Jangan Ngelimpe Kesana kemari Ya Jadi sekian teman-teman Semoga Sharing Dari kami ini Bermanfaat Buat teman-teman semua Yang suka dengan Jenis-jenis hansi Yang membutuhkan Telinga panjang Sekian Salam Wuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuv Terima kasih.